Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Unika Atma Jaya yang telah memberikan kami ruang untuk bisa merayakan ulang tahun Alzi satu dekade pada hari ini. Sejak 21 September kemarin ada art show dan juga pameran yang kami lakukan di Holge Atma Jaya. Yang kedua juga untuk seluruh sponsor yang sudah boleh memberikan kami semua dukungan sejak 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini dan terlebih juga untuk orang dengan demensia, caregivers yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita semua disini. Karena tujuannya adalah untuk mendukung, meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, caregivers, lansia dan lintas generasi di Indonesia. Kami sudah berdiri sejak 10 tahun lalu karena adanya riwayat yang terjadi pada KDW Suharyah dan saya pun bertemu pada tahun 2016 menyusun tesis tentang kualitas hidup orang dengan demensia. Di situlah saya belajar dan ternyata ada anggota keluarga saya yaitu dari almarhum oma saya yang terkena deteksi ataupun tanda-tanda gejala demensia. Dan hal ini pun saya juga bersyukur didukung oleh orang tua saya mungkin boleh berdiri, papa mama saya yang sudah boleh hadir pada sore hari ini. Karena berkat mereka yang membuat saya bisa berdiri di tempat ini mewakili anak-anak muda untuk bisa peduli dengan isu lansia. Karena tidak semua anak muda bisa memahami isu ini, jadi harapannya dengan Alzheimer Indonesia kita bersama menggandeng untuk lintas generasi peduli lansia dan demensia karena kita yang akan menuju lansia. Di layar Bapak Ibu sekalian inilah program kami dari Alzheimer Indonesia, ada caregivers meeting, dukungan sosial, narasi dan juga konsultasi yang kami lakukan dengan tujuan untuk orang dengan demensia. Juga berbagai dukungan yang kami lakukan, Bapak Ibu juga bisa bersama-sama di tempat ini dan menyebarkan ke yang lainnya, dukung dengan follow sosial media kami agar lebih banyak lagi orang yang aware dengan demensia Alzheimer. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para hadirian yang boleh hadir dari Ketua Dewan Pembina kami, Ibu Eva Sabdono, Om Yaya, Prof. Tuning, Dr. Martina, Bapak Nasrun, dan juga berbagai pengurus dari Yayasan Unika Atma Jaya. Patrick, thank you so much for coming here, and Prof. Yuda selaku rektor terpilih, Dr. Yuniar selaku direktur utama rumah sakit jiwa Dr. Rajiman Mediodiningrat Lawang yang juga kami import untuk hadir bersama-sama di ruangan ini. Dan seluruh semua yang boleh berterlibat di dalamnya dan terutama kakak-kakak Korwil sekalian yang sudah boleh hadir, yang sudah ada di layar kanan kiri berbagai dukungan. Sudah lebih dari 10 ribu orang yang sudah mengikuti WAM World Alzheimer's Month sepanjang bulan September sampai hari ini. Ini semua kami lakukan hanya untuk kualitas hidup orang dengan demensia dan kita semua. Harapannya Bapak Ibu dengan pertemuan kita hari ini dari 10 tahun lalu, Kak Erwin mungkin berbeda ya sama yang sekarang ya, usianya saja. Tapi kita lihat mukanya dan semangatnya tetap luar biasa agar kita bisa menjadi lansia yang sehat, kuat, dan mandiri ya Kak Erwin. Dan juga terima kasih kepada Andi Rianto dan juga semua penyanyi lintas generasi yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan untuk orang dengan demensia dan caregivers di ruangan ini. Akhir kata salam jangan maklum dengan pikun, Seroja Semanggi.